Perwakilan kelompok masyarakat mengatas namakan Alih Pitung tiba di Bares Krim Polri untuk melaporkan artis Nikita Mirzani. Pelapor membawa bukti tangkapan layar dan video media sosial Nikita yang mengomentari kepulangan Rizik Sihab beberapa waktu lalu. Tak hanya soal dugaan ujaran kebencian, Nikita Mirzani juga dilaporkan soal dugaan perilaku pornografi yang dilakukan pada 2017 silam. Perstansi hukum yang dilakukan pertama adalah yang bersangkitan ada dugaan indikasi unsur penghinaan terhadap suatu agama tertentu seperti di Atur Pasal 156A KUHP. Dan yang berikutnya adalah tentang adanya dugaan aksi pornografi. Laporan kelompok masyarakat Alih Pitung ke Bares Krim Polri berselang sehari setelah Nikita dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Forum Masyarakat Pecinta Ulama atau FMPU DKI Jakarta. FMPU melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap ulama dan juga dugaan konten asusila dan pornografi dalam media sosial. Perseteruan artis Nikita Mirzani dengan sejumlah ulama berawal saat Nikita mengomentari kepulangan Rizik Sihab yang memicu kerumunan masa dalam jumlah besar di kawasan bandara Soekarno-Hatta. Komentar itu disampaikan melalui media sosial Nikita. Atas komentar tersebut, Nikita mendapat berbagai kecaman dari pendukung Rizik Sihab, salah satunya Habib Alwi Al-Atos. Dalam salah satu ceramahnya, Rizik Sihab memberikan julukan khusus yang merendahkan Nikita Mirzani. Hingga kini perseteruan dua pihak tersebut masih terjadi. Nikita juga berencana melaporkan balik Rizik Sihab ke kepolisian.